Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kehakian masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, dapat diakhiri. Di minggu ini masih ada dukung Pondasi Dangkal ya. Sudah dikerjakan tugasnya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, yaudah. Nah, sekarang adalah mengenai daya dukung untuk beban bereksentris. Kalau kemarin kan cuma sampai berinklinasi ya. Kalau sekarang kita sampai bereksentris. Eksentris itu seperti apa sih? Nah, yang dimaksud eksentrisitas itu bebannya itu dia tidak tepat. Jatuhnya itu tidak tepat di tengah-tengah fondasinya. Nah, misalkan ini fondasinya persegi seperti ini ya. Nah, bebannya itu dia tidak tepat jatuh di tengah-tengah fondasi. Contohnya dia bebannya jatuhnya itu di sisi sini ya. Kenapa sih kok bisa bebannya itu beralih gitu ya? Itu bisa disebabkan karena adanya momen salah satunya. Sehingga ada eksentrisitas dianya. Nah, sehingga apa yang membuat jadi sebuah kasus ya di dalam suatu fondasi adanya eksentrisitas ini akan mengubah luasan efektif dari fondasi. Nah, bayangkan nih, sebelumnya luasan fondasi itu bisa ditopang. Anggepannya ya, anggapannya dia bisa ditopang seluas L aksen dikalikan dengan B ini. L kalikan B ini. Nah, tapi karena dia itu bereksentrisitas, dia itu bergeser sejauh ini gitu ya. Maka luasan efektifnya itu yang hanya bisa ditopang oleh fondasi itu adalah si ini, yang diarsir ini. Sehingga apa yang akan terjadi, maka ada kemungkinan bahwasannya daya dukung dari fondasinya itu akan berkurang. Dari fondasinya telapak ya. Jadi, apa yang namanya? Daya dukungnya itu yang semula seperti ini ya. Eh, sorry. Yang semulanya full, dia menjadi seperti ini. Nah, ini ada ketentuan juga nih. Jika apabila eksentrisitasnya kurang dari B per 6, maka kemungkinan besar bebannya akan menjadi seperti ini. Kalau eksentrisitasnya B per 6 lebih besar ya, maka akan menjadi seperti ini. Nah, nanti insya Allah akan ada contoh soalnya. Nah, rumusannya dipakai itu sama dengan yang kemarin. Cuma yang kita pakai itu adalah yang rumusan daya dukung umum. Yang panjang ini. Jadi, ada F gamma S, F gamma D, F gamma I. F C S, F C D, F C I. F Q S, F Q D, F Q I. Ini kan belum ada pelajarin ya. Untuk tugasnya kemarin kan cuma yang pakai yang biasa aja kan juga bisa. Kalau yang tugas kemarin. Nanti akan ada tugas lagi yang disini mencoba pakai yang ini. Gitu ya, mencoba pakai yang ini. Nah, yang membedakan ini apa? Yang membedakan adalah adanya eksentrisitas. Jadi, nanti kita harus menentukan dimensi efektif fondasi. Yaitu B efektif dan L efektif. Nah, kita ke contoh ini dulu. Nah, karena dia itu kan eksentrisitasnya terhadap B, maka nanti akan luasan efektifnya akan bekerja pada bidang B juga. Untuk pengurangannya. Nah, sehingga untuk lebar efektifnya maka B dikurangi dengan 2 kalikan E. Itu adalah lebar efektifnya. Sedangkan untuk panjang efektifnya, dia tetap L. Nah, untuk pengguna rumusan daya dukung, ya ini yang kita gunakan. Bedanya apa? Yang digunakan B-nya itu adalah B efektif. Kalau sebelumnya kan B biasa. Kalau sekarang yang digunakan adalah B efektif. Kemudian, untuk perhitungan FCS, FQS, F gamma S, itu menggunakan B efektif dan L efektif. Kemudian, untuk perhitungan FCD, FQD, dan F gamma D, dia menggunakan B dan L biasa. Jadi, tidak pakai B dan L efektif. Untuk faktor S, faktor S, di mana di belakangnya S, S, S semua, dia menggunakan B kalikan L. Tapi untuk faktor kedalaman, dia menggunakan B dan L biasa. Karena di faktor S, Sip ini, dia rumusan-rumusannya itu menggunakan B dan L. Dan juga untuk yang depth ini, dia menggunakan B dan L. Tapi, di sini ada ketentuan bahwasannya untuk FCS, faktor S, faktor S, pakai B aksen, L aksen, kalau faktor kedalaman menggunakan B dan L biasa. Nah, daya dukung ultimate, beban pada fondasi, berarti nanti, si ultimate-nya nanti tinggal dikalikan dengan lebar dan panjang efektif. Oke, jadi tidak pakai lebar dan panjang yang sebenarnya. Tapi, pakai lebar dan panjang efektif. Di sini. Nah, untuk faktor keamanannya tetap ya. Untuk menggunakannya kira-kira berapakah? Jadi nanti QLT key-nya. Bebannya itu berapa? Ini cek faktor keamanannya terhadap key-max-nya. Nanti key-max-nya kita cari dulu. Kemudian kita bandingkan dengan key-ultimate-nya. Nanti berapa FS-nya. Nanti bisa ketahuan. Jadi, membedakan itu adalah posisi lebar efektif dan panjang efektifnya. Dan penggunaannya tata-letak dimanakah kita itu harus menggunakan B-aksen dan L-aksen-nya. Nah, kalau ini tadi kan arah eksentrisitasnya cuma satu ya. Tepat pada sumbu X. Nah, di sini. Jatuhnya dia. Nah, di sini. Tapi bagaimana kalau misalkan jatuhnya di sini, eksentrisitasnya? Eksentrisitasnya kan tidak selalu tepat di titik sumbunya ini. Gimana kalau misalkan jatuhnya di sini. Nah, kalau misalkan jatuhnya di sebelah sini tadi. Itu nanti kita pakai beberapa metode. Jadi, dua arah eksentrisitasnya. X dan Y. Nah, contohnya seperti ini ya. Karena ada MX dan MY, sehingga dia akan beresentrisitas dengan sumbu X dan sumbu Y. Dia memiliki eksentrisitas kalau misalkan diukur dari tengahnya berada di X, Y. Nah, untuk kasus ini nanti ada empat kasus. Kasus pertama seperti ini. Dimana yang membedakan itu nanti adalah luasan arsiran efektifnya. Efektif area-nya yang dihasilkan. Ini untuk kasus pertama ya. kasus kedua seperti ini. Terlihat ya bedanya ya. Kasus pertama dan kasus kedua ada bedanya. Kasus ketiga ini kasus ketiga yang ini kasus keempat. Ada lima satunya yang fondasi lingkaran. Nah, setiap kasus ini memiliki rumusan yang berbeda. Bukan rumusan ya. Apa ya? Langkah-langkah ya. Lebih ke tempatnya ke langkah-langkah. Kasus pertama itu apabila EL per L itu lebih besar daripada 1 per 6. Dan EB per B itu lebih besar daripada 1 per 6. Lebih besar sama dengan ya. EL itu apa? EL itu adalah panjang atau panjang eksentrisitas dari sumbu L. Ini berarti adalah EL. Jaraknya ini berapa? Itu adalah EL. Nah, ini adalah EL. Sedangkan yang ini adalah EB. Nanti berarti EL dibagi dengan L itu nilainya berapa? EB dibagi dengan B nilainya berapa? Kemudian Anda cocokkan nanti. Apakah dia masuk kasus pertama, kasus kedua, tiga, ataukah empat? Gitu. Yang membedakan antara EL per L EB per B itu adalah ya nilai-nilainya ini tadi. Kalau kasus dua EL per L-nya kurang dari 0,5 kemudian untuk EB per B-nya itu jatuh di antara 0 sampai 1 per 6. Untuk kasus kedua. Kasus ketiga, EL per L-nya kurang dari 1 per 6. Kemudian untuk EB per B-nya 0 sampai 0,5. Kasus yang keempat juga demikian ya. EL per L-nya kurang dari 1 per 6. EB per B-nya kurang dari 1 per 6. Jadi sudah ada kriterianya masing-masing. Setelah itu, setelah Anda tahu dia masuk kasus berapa tinggal diikuti tata langkahnya. gitu ya. Misalkan itu kasus yang pertama. Gitu ya. Di mana EL per L-nya kurang lebih besar dari 1 per 6. EB per B-nya lebih besar juga daripada 1 per 6. Langkah yang pertama adalah kita mencari B1 ini. Kita cari dulu nih B1 ini. B1 dapat digunakan dengan, dicari dengan rumusan ini. setelah B1 dapat kita cari L1. Rumusannya ini. Oke, sekarang kita lihat. B1 sama dengan B lebar totalnya ini dikalikan dengan 1,5 min 3 EB per B. EB per B. Jelas ya rumusannya ya. Ada semua kan ya. Di parameternya ya. kemudian begitu juga untuk yang L1. L1 didapatkan dari L kalikan 1,5 min 3 EL per L. Oke. Nah, setelah mendapatkan B1 dan L1 ini kan bentuknya adalah segitiga. Arsirannya. Kita bisa mendapatkan luasan efektif dengan menggunakan luasan segitiga. Berarti nanti pakai setengah kali alas kali tinggi. Kan gitu. setengah kalikan B1 kalikan L1. Nah, setelah Anda dapatkan luasan efektifnya ini, nanti kita ubah bentuknya itu menjadi segi 4. Gitu ya. Jadi, bentuk segitiga ini nanti kita asumsikan ke bentuk segi 4. Nah, kalau bentuk segi 4, luasannya kan panjang kali lebar. Gitu kan ya. Panjang kali lebar. Nah, di sini sudah ditentukan nih. Untuk panjang efektif yang digunakan itu adalah yang terbesar antara B1 dan L1 yang dihasilkan. Nah, jadi nanti panjang efektifnya itu ditentukan dari nilai yang terbesar dari kedua ini. Misalkan B1 nilainya 5, L1 nilainya 7. Berarti panjang efektifnya adalah L1 ataukah B1? L1 ya? Iya. Oke. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Nanti nggak bisa nanti. Kalau nggak merhatikan. Jadi, diambil yang paling terpanjang atau terbesar dari B1 dan L1 panjang efektifnya. Nah, panjang efektif kan sudah diketahui. Kemudian A aksen juga bisa diketahui. Sehingga nanti B efektifnya juga bisa kita ketahui dari rumusan ini. setelah B efektif L efektif sudah diketahui maka kita nanti balik lagi ke rumusan yang sini. Nah, sudah dapat B aksennya ya. L aksennya juga sudah dapat. Tinggal kita masukkan ke rumusan ini. Jadi, langkah pertama jika ada dua arah eksentrisitas maka Anda perlu untuk menyelesaikannya dengan beberapa kasus ini tergantung dari PL per L dan EB per B-nya. Apakah dia itu sesuai dengan ketentuan kasus berapa? Begitu. Kasus satu bisa dipahami? Halo? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Sekarang saya lanjut ke kasus dua. Kasus dua masuk ke kasus dua jika EL per L-nya kurang dari 0,5 dan EB per B-nya jatuh diantara 0 sampai 1 per 6 atau 0,1667. Nah, coba Anda lihat gambar di sini. Nah, kasus kedua efektif area itu nanti berbentuk trapezium sehingga nanti akan harus kita cari L1, L2 dan B-nya. Kalau di sini B-nya sepertinya kan sama ya. L1, L2 dan B. Apa ini? Untuk mendapatkan L1 dan L2 nanti itu ditentukan berdasarkan grafik. Di gambar berikutnya. Yaitu gambar ini. Mungkin ini sedikit bingung ya. Tapi nanti insya Allah jelas. ini. Jadi ini grafik ini ada 4 koin ya. Ada EL per L kemudian ada EB per B saya gambar kali. Ada EL per L ada EB per B dan juga EB per B. Kemudian di sini itu ada pembatas. Di sini itu ada pembatas. nah ini. Jadi EB per B ke arah sini itu untuk mendapatkan L1 per L. Nah untuk mendapatkan ini. Untuk mendapatkan ini. Nah ini nanti pakai yang ini EB per B-nya. Tapi untuk yang untuk mendapatkan L2 per L dia pakai yang EB per B yang arah sini. Jadi area lingkupan ini itu untuk mendapatkan L2 per L. Untuk yang ke arah sini itu untuk mendapatkan L1 per L. Gitu ya. Nah semuanya di sini juga sama nanti. EB per B-nya kan nilainya 1 ya. Tetap. Misalkan nilai EB per B-nya adalah 0,1. Berarti kan garis yang kita pakai nantinya adalah yang ini ya. Nah ini ya. Untuk mendapatkan L1 per L. Dan garis yang ini untuk mendapatkan L2 per L. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa Pak. Jadi nanti kan ada EL per L sama EB per B. Misalkan ya. EL per L-nya adalah 0,3. Oke. Kemudian EB per B-nya sama dengan 0,1. Berarti EB per B yang kita pakai adalah yang ini ya tadi ya. Nah 1 sama ini. EB per B-nya. Kemudian EL per L-nya adalah 0,3. Berarti ini kan ya garisnya ya. Saya garisin. Nah. Nah ini nanti tinggal kita tarik ke bawah. Ini juga kita tarik ke bawah. Nah. Nilai ini itu adalah nilai dari L1 per L. L1 per L mungkin berarti sekitar 0,55 nilainya. nilainya sekitar 0,55. Sedangkan untuk L2 per L sama dengan sekitar 0,15. Begitu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa. Bisa Pak. Bisa Pak. L1 per L sama dengan 0,55. L2 per L sama dengan 0,15. Oke ya. Seperti ini. Nah. Nanti L sama B-nya itu kan sudah diketahui. Ya kan? L sama B-nya kan sudah diketahui ya. Bentar saya hapus dulu ini. L-nya kan nanti panjang fondasi. Sehingga nanti L sudah diketahui. B-nya juga sudah diketahui. Semisal L-nya sudah diketahui di sini berarti kan nanti kita bisa mengetahui dong L1-nya berapa L2-nya berapa. Kan gitu ya. Semisal L-nya sama dengan 10. berarti berapakah nilai L1-nya? L1 sama dengan 5,5. 5,5. 5,5 ya. Ya Pak. Meter misalkan. L2 sama dengan 1,5 meter. Nah. Dari L1 dan L2 nanti kita ambil yang paling terbesar untuk menentukan L efektifnya. berarti berarti nanti yang menjadi L efektif adalah L1. Ya. Karena kan dia yang paling panjang. Betul ya. L1 ini nanti menjadi L efektif. Gitu ya. L aksen sama dengan L1 atau L2 yang terbesar. Nah. Karena yang terbesar di sini adalah L1 berarti adalah L5,5 ini adalah panjang efektifnya. Kemudian setelah kita menemukan panjang efektif luasannya kan dia adalah trapezium. Gitu kan ya. Maka nanti kita bisa menentukan luasannya yang awal itu adalah pakai luasan trapezium. Didapatkanlah A nya. Untuk menentukan B nya tinggal kita bagi A aksennya dibagi dengan L aksennya. Yaitu 5,5. Didapatlah B aksen nantinya. B aksen ketemu L aksen ketemu tinggal Anda kembali lagi ke rumusan yang panjang ini ya. Begitu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Sebelum saya lanjutkan. Tidak ada. Yakin? Pak. Izin bertanya. Silahkan. Itu Pak. Di garis yang miring itu kalau semisal angkanya itu kan situ ada 0,08 0,06 kalau semisal angkanya 0,07 gitu kan garisnya tidak ada. Itu bagaimana Pak? Harus dibuat sendiri. Iya Pak. Baik. Harus dibuat sendiri. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan. Harusnya ngeliat gambar ini banyak ditanyain nih. Kenapa kok angkanya cuma 0,167 Pak? Ada yang bisa jawab nggak? Yang ini nih. Nah ini. Kok maksimal 0,167 sih Pak? Di sini cuma sampai 0,5. Ada yang tahu nggak? Yang persyaratannya yang persyaratannya EL per L kurang dari 0,5 dan Betul sekali. Siapa yang dijawab nih? Syahrul Pak. Bentar gue leh. Sip. Karena batasannya itu adalah EL per L nya itu maksimal adalah 0,5. Nah ya. kemudian E B per B nya antara 0 sampai 0,1667. Bentar si Harul ya. Sip. Nah itu untuk yang kasus kedua. Oke. Begitu juga nanti untuk yang kasus ketiga. Persyaratannya adalah kebalikannya dari si kasus yang kedua. Gitu ya. EL per L nya kurang 1,6 1 per 6 tapi EB per B nya antara 0 sampai 0,5 sehingga nanti grafik yang digunakan seperti ini. Ya dibalik. Yang sebelumnya itu adalah EL per L sekarang menjadi EB per B yang di sebelah kiri. Menjadi sumbu Y nya. Tapi yang di sebelah sini adalah EL per L. Begitu. Tata caranya sama. Tinggal ngikutin komusannya ini. Nah B kalau tadi kan EL per L ya. Kalau sekarang eh sorry. Kalau tadi kan L1 B1 L1 L2 gitu ya. Kalau sekarang B1 B2. Gitu. Tata caranya juga sama. Begitu tuh kasus tiga. Nah untuk yang kasus keempat ya. Dimana dia itu sama-sama kurang dari 1 per 6. EL per L nya kurang dari 1 per 6. EB per B nya kurang dari 1 per 6. Gitu ya. Nanti kita harus mendapatkan B2 dan L2 dulu. B2 dan L2 dulu. dari gambar berikutnya. Teng. Nah kayak gini. Oke. Yang perlu Anda lihat ya. Disini adalah EB per B. Oke. Disini ada dua garis ya. Garis ini yang ke atas dan garis yang ke bawah. Kan gitu ya. Untuk garis yang ke atas ini untuk mendapatkan B2 per B. Sedangkan untuk garis yang ke bawah untuk mendapatkan L2 per L. Sedangkan garis-garis ini itu adalah EL per L nya. Gitu ya. Kan kita menghubungkan antara EB per B sama L per L. Kan gitu kan ya. Nah untuk yang ke atas untuk mendapatkan B2 per B untuk yang ke bawah ini untuk mendapatkan L2 per L. yang kita dapatkan yang harus kita dapatkan adalah B2 dan L2. Oke. Kayaknya tadi saya pilih menyebut ya. B2 dan L2 yang harus kita dapatkan. Nah setelah didapatkan B2 dan L2 kita bisa lanjutkan ke A aksennya pakai rumusan ini. Jadi ini nanti dibelah jadi dua ya rumusannya. nah seperti ini. Jadi untuk yang segi empatnya ini adalah L2 per B. Eh sorry L2 kalikan B. Sedangkan trapezium adalah yang ini rumusannya. Menjadi luasan efektif. Kemudian L efektifnya adalah L nya. L efektifnya adalah L nya. L asli. Itu menjadi L efektif langsung. Kemudian untuk mencari B efektif sama dengan A efektif dibagi dengan L. Ketemulah B aksen atau B efektif. B efektif ketemu L efektif ketemu tinggal Anda nanti menggunakan rumusan ini lagi. Begitu saja. Dari sini ada yang ditanyakan? Silahkan kalau misalkan mau ditanyakan. tidak ada. Yakin? Are you sure? Oke deh. Kalau gitu. Saya anggap bisa ya. Nanti pasti strateginya pada saat di mengerjakan soal. Hati-hati pada saat Anda mengerjakan soal dalam menentukan kasusnya. Ini seringkali yang salahnya di sini. Dalam menentukan kasusnya. Hati-hati ya. Jadi harus semuanya itu memenuhi. EL per L dan EB per B nya. Harus memenuhi semuanya. Nah kalau kasus 5 ini pondasi lingkaran ya. Kalau pondasi lingkaran mau jatuh dimanapun dia pasti jadinya satu arah. Esentrisitas selalu terjadi dalam satu arah. Arah area efektif dan lebar efektif pada pondasi lingkaran diberikan pada tabel berikutnya. Setelah A aksen dan B aksen diketahui panjang efektif dapat dicari dengan persamaan ini. Pakai rumusnya persegi ya. Nah pakai ini. Jadi perbandingan antara IR aksen per R A aksen per R kuadrat dan B aksen per R untuk menentukan variasi ini nya ya variasinya ya berapa. Tinggal Anda masukkan saja nanti rumusannya ke sini. untuk mencari panjang efektifnya untuk kasus 5. Nah ini contohnya. Ini contohnya kayaknya satwaran. A continuous foundation is on in figure ini ya kemudian loadnya loadnya eksentrisitasnya sebesar 0,5 feet kemudian kita disuruh mencari ultimate loadnya per unit legs nya kemudian kita disuruh cari pakai rumusannya efektifnya Meyerhoff itu tadi. berarti nanti kita harus cari oh karena ini cuma ini ya apa namanya fondasi fondasi menerus jadi dia hanya satu arah saja. gitu. Jadi ke arah kanan dan kiri. Makanya dia pakai yang 6 dikurangi 2 kalikan E kan gitu ya. nah kemudian tinggal kita masukkan ke rumusannya ya kita cari apa N gamma NCNQ nya kita cari pakai rumusannya F F F gamma S FQ S dan lain sebagainya itu dan kita masukkan ke dalam rumusan utamanya. nah ini ya sebentar karena kondisi itu ya pada pertanyaan tersebut adalah fondasi menerus maka B per L nya adalah 0 sehingga FQ S F gamma S sama dengan 1 semuanya FQI F gamma S sama dengan 1 yang beda itu adalah FQD nya sebesar 1,17 tinggal kita masukkan ke rumusan ini dan ini jadi dapatlah sekian jadi daya dukung ultimate nya sekian nah untuk mencari daya dukung ton nya gitu ya kalau dijadikan ton itu berapa perpanjangnya ya karena ini kan panjang fondasi menerus gitu sehingga tinggal kita kalikan dengan luasannya untuk panjangnya per 1 meteran B nya pakai B aksen didapatkanlah sekian begitu ada yang dua arah gak nah ini ada yang dua arah nih E L nya adalah 0,3 E B nya adalah 0,15 meter ya dua eksentrisitas kita cari ultimate load nya berapa nah seperti ini gambarannya fondasinya ukurannya 1,5 x 1,5 oke kebetulan dia sama ya B nya kemudian dia terbenam di tanah pasir gamma nya 18 gamma efektifnya V efektifnya 30 derajat nah langkah yang pertama kita harus cari E L per L nya dan E B per B nya diketahui E L per L nya 0,2 E B per B nya adalah 0,1 nah kemudian ternyata dia itu masuk ke kasus ke kasus kedua disingkut saya coba kita lihat ya E L per L nya 0,2 E B per B nya 0,1 kita cek masuk ke kasus berapa E L per L nya 0,2 E B per B nya 0,1 berarti masuk di kasus dua ya kalau ini enggak kan lebih dari 1 per 6 E B per B nya yang enggak masuk kan ya karena E B per B nya kan tadi 0,1 enggak masuk 1 per 6 itu sama dengan 0,1667 jadi dia nanti pakai kasus yang kedua nah sehingga dia pakai kasus yang kedua berarti nanti dia harus cari menggunakan gambar yang ini nah ini gitu ya dia cari nilai untuk L2 per L dan L1 per L gitu ya dia masukkan E L per L nya berapa E B per B nya berapa gitu coba kita lihat E B per B nya 0,2 eh sorry E L per L nya 0,2 E B per B nya 0,1 0,2 sama 0,1 oke E B per B nya ini 0,1 ya berarti pakai yang ini ya kemudian juga pakai yang ini kemudian L per L nya adalah 0,2 berarti ini kan nah kita cek nih sekarang nilainya berapa E L per L nya berarti sekitar 0,2 sekian mana tadi eh kok E L per L saya menurutnya apa tadi L2 per L nya L2 per L harusnya 0,2 sekian beda ya oh iya ini betul ya 0,2 sekian L2 per L nya L1 per L nya 0,85 kita cek apakah benar 0,8 nah betul ya jadi sekitar itulah L per L nya gitu jadi dia pakai kasus yang ke 2 oke balik lagi ke soalnya diketahui L1 per L nya 0,85 L2 per L nya 0,21 sehingga dengan L sama dengan 1,5 maka didapatkan L1 nya 1,275 L2 nya 0,315 nah L1 ketahuan L2 ketahuan kita cari A aksen nya didapatkan A aksen nya adalah 1,193 karena luasannya adalah trapezium itu kan nah L aksen nya adalah diambil yang paling terpanjang antara L1 dan L2 kalau dari sini kan yang paling terpanjang adalah 1,275 yaitu L1 nah diambil sehingga untuk mencari B aksen nya sama dengan A aksen dibagi dengan L aksen ketemu 0,936 meter L aksen ketemu B aksen ketemu tinggal kita masukkan ke rumusan ini gitu ya tinggal Anda masukkan ke rumusan ini ketemulah B aksen ya dimasukkan B aksen nah Anda untuk V sama dengan 30 derajat NQ nya 18,4 N gamma nya adalah 22,4 kemudian dicari FQS F gamma S FQD gitu kan dapat 1,424 0,706 dan 1,135 F gamma D nya 1 nah tinggal Anda masukkan ke rumusan QLT ini ya ini diabeikan dulu yang A aksen cari key ultimate nya dulu berarti pakai rumusan yang yang ini untuk cari key ultimate nya dulu nah pakai rumusan ini dulu setelah ini dapatkan nanti dikalikan dengan luasan efektifnya untuk dijadikan dengan key ultimate key besar untuk menjadikan beban nah ini kan satuannya beban pertamanya kan bukan beban pertamanya kan tegangan beban per meter persegi tegangan kemudian dijadikan dengan beban beban ultimate harus dikalikan dengan luasan sehingga beban ultimate nya maksimal yang bisa ditokang oleh fondasi adalah 606 kilo newton begitu itu ya mungkin dari sini ada yang ditanyakan ada yang ditanyakan sampai di sini saya ingin bertanya pak ya silahkan untuk di di kasus ini yang untuk mencari FQ F gamma dan FD itu memang pakai rumus yang itu apa ada tabel kayak yang kemarin pak tabel yang kemarin itu yang dipakai cuman tadi ada ketentuannya ini ya untuk FCS FQS F gamma dia pakai B aksen dan L aksen untuk FCD FQD dan F gamma D dia pakai B dan L begitu perbedaannya hanya di situ saja dan juga rumusan utamanya dia pakai ini ya B aksen jangan lupa bisa dipahami iya pak terima kasih oke ini tugasnya kalau dikerjakan tugasnya berapa ya ini yang satu dua arah aja lah ini yang dua arah oh ini ya yang post test ini dikerjakan sama yang tugas 3.13 jadi dua ya tugasnya yang Anda kerjakan yang ini sama yang ini oke ya bisa dipahami ya iya pak halo bisa pak bisa pak oke dikumpulkan minggu depan ya iya pak oke pak saya coba cek dulu tugas Anda kelas B kan ya iya pak iya pak kerja satrion ini gak ada anaknya memang danil wahyu putra wijaya gak ada oke oke deh oke mudah lah ya untuk tugasnya tugas yang kemarin ya oke deh ada yang ditanyakan sebelum saya tutup gak ada ya kalau gitu pertemuan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak